Beralih ke informasi lain pemirsa, Partai Perindo hadir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dan salah satunya dengan cara memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkannya. Partai Perindo hadir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan kepada warga yang mengalami musibah kebakaran di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Bantuan yang diberikan berupa 200 paket beras, selimut, mie instan, baju layak pakai, dan air mineral. Tentunya mudah-mudahan harapan kita adalah dengan datangnya Kartini Perindo kemari bisa sedikit menyembuhkan luka dan memberikan semangat dengan doa dan cinta untuk warga dan masyarakat korban kebakaran. Atas nama warga terima kasih banyak, sangat terima kasih banyak atas bantuannya. Memang ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kami. Di Boyolali, Jawa Tengah, Partai Perindo ikut berpartisipasi dalam ritual bersih dusun di desa Santen Karanggede di Boyolali, Jawa Tengah. Ritual ini merupakan rasa syukur warga kepada sang pencipta. Di sinilah ajang selatu rahmi yang barangkali patut dikembangkan dan ini akan menjadikan suatu budaya. Kita ini berjumpul kemencanaan sesuatu pada Alayman Pasar sehingga dalam hal ini kita merasa syukur terhadapkan kelemahan. Sementara itu, lima pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah binaan Partai Perindo menerima gerobak gratis. Pemberian gerobak diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para pedagang. Dan kami memang melalui DPP fokus untuk membina kawan-kawan UMKM ini supaya berkembang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan bukti nyata bantuan gerobak Partai Perindo. Partai Perindo berkomitmen akan terus memberikan yang terbaik sebagai upaya untuk mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.